Super 7 itu mestinya balik lagi Desain untuk Figur-figur barat aja Gak usah main ke kaiju Karena tanggung banget guys Dengan harga segini Terus kemudian dengan sculpting seperti ini Itu kayaknya Hai guys Jumpa lagi di Calvin Channel Nah di video ini Bapak akan review eksil figur yang Kebetulan bukan dari Bandai Tapi dari produsen pesaingnya Yaitu Super 7 Biasanya Super 7 ini merilis Figur-figur dari Amerika guys Dan kali ini mereka mencoba bereksperimen Dengan merilis figur-figur Jepang Dan untuk produk pertamanya Mereka merilis lini dari Godzilla Dan salah satu Produk yang mereka rilis Baru saja adalah Biolante Nah ini adalah musuh legend dari Godzilla Di era Heise Yaitu Ross Biolante Bentuknya absurd dan aneh banget guys Yuk kita coba cek isinya seperti apa Apakah Super 7 berhasil dengan produk pertamanya Atau bahkan sebaliknya Gagal total Oke guys Kalau kalian pengen tau Tetap di Calvin Channel Ini dia guys box art dari Heise Biolante Atau Ross Biolante tahun 89 guys Ini adalah produk keluaran dari Super 7 Kali ini kita lagi gak bahas Bandai Ini adalah dari Super 7 Dan kita penasaran banget guys isinya seperti apa Godzilla vs Biolante Ini bagian atas Kemudian bagian samping Bagian belakang seperti ini Samping lagi seperti ini Ini adalah cover guys Jadi kita langsung saja buka covernya Tarik atas Dan ini dia guys Ini adalah penampakan box bagian Mestinya bagian belakang guys Dari Rose Biolante Tapi ternyata disini yang muncul adalah Gambar dari Biolante versi yang sudah sempurna guys Ini ada ceritanya Jadi si Biolante ini adalah Kaiju hasil rekayasa Dari seorang profesor yang rada gila guys Dia menggabungkan sel dari Godzilla Dengan sel dari bunga mawar Plus sel dari putrinya yang sudah meninggal guys Wow Sangat mengerikan Sangat mengerikan guys Ya ini dia penampakan bagian depan dari Rose Biolante guys Wow Keren ya Ini Kaiju yang betul-betul absurd guys Tapi terus terang menurut bapak Bentuknya tuh keren Tapi kita belum tahu Kualitasnya bakal seperti apa Untuk produk Super 7 ini Karena ini adalah pertama kali Kelvin Channel bahas produk Godzilla Dari Super 7 Ultimate Langsung saja kita open guys Nah ternyata disini ada pelindungnya Covernya Karton tebal jadi lumayan aman Langsung saja kita tarik Eh kembali guys Kita langsung tarik guys Seperti ini Ya Oke Ya ini dia guys Ini adalah Isi dari Rose Biolante Oke Kita berdirikan Nah seperti ini Wow Cakep banget guys ya Tapi sekilas warnanya disini puyek guys Kalian tahu puyek ya Jadi warnanya tuh gak terlalu Keluar Kecuali di bagian Apa nih Daun-daun Dan bagian bunga mawarnya Untuk bagian lainnya Warnanya tuh Rada puyek guys Dan ada sedikit Nuansa glossy nya Kalau SS Monster Art Itu biasanya Warnanya lebih Ngedoft guys Ini dia ada Cenderung glossy nya Nanti kita lihat Detailnya seperti apa Ini ada dua layar guys Oh untuk layar yang di bagian belakang Itu berisi pertama Ada kepala Kita langsung saja bahas guys ya Ah ternyata Gak cukup User plan Agak susah dong Ah perlu effort ya Ini mulut yang Mangat Mangat tuh apa ya Kebuka guys Dan giginya tuh Bisa digoyang-goyangin Nih kayak gini guys Cuma dia gak bisa artikulasi Nutup dan buka Ya cuma bisa digoyang-goyangin Gitu doang guys Ini adalah Mulut biolante Yang versi kebuka Ada daunnya Detailnya lumayan guys Walaupun Menurut bapak Kurang Apa ya Sclapting nya tuh Kurang deep guys Ini rasanya kurang deep Untuk sclapting nya Ya tapi untuk Punya-punyaan Koleksi oke lah ya Karena agak Jarang produsen yang bikin Rose biolante Ini dia Ini bunga mawarnya Jadi kalau valentine Bisa kasih bunga mawar Ternyata ada giginya Biolante Ya lanjut lagi Disini ada Apa ya Tangan Lengan Tangan-tangan biolante Yang sudah Patah Ini Darahnya biolante tuh Warnanya Memang hijau kayak gini guys Nah ini dia Detailnya seperti ini guys Kalian bisa lihat Untuk hijau-hijau nya Darahnya seperti ini Ya biasa sih B aja sih Menurut bapak ya Terus ini yang Sendiri Ini yang ada Capitnya Ada giginya Coba kita lihat Sekaligus artikulasinya Ternyata tidak artikulasi guys Nggak bisa dibuka Ditutup Ya gini terus Buka terus Karena dia terbuat dari karet Jadi dia rada fleksibel guys Untuk warna giginya Itu lumayan rapi guys Untuk giginya Itu kalian bisa lihat Di bagian dalam Di bagian dalam juga ada Rongga mulutnya Lumayan lah Not bad Oke Cuma sekali lagi Scluttingnya kurang deep Nah jadi Agak-agak kayak Apa ya Ultra Monster Series DX Oke Satu lagi Disini juga ada Tangan yang putul Juga ada lengan Yang putul juga Nah seperti ini guys Tuh Sama ya Untuk bagian satunya Seperti ini Cuma mulutnya tuh Dia versinya nutup terus Nggak bisa dibuka guys Nggak bisa dibuka Dia pasti tutup balik Karena tidak ada artikulasinya Ya seperti ini Langsung saja Kita ke bagian menu utama kita Kita akan langsung lihat Bio lantai yang versi rust Versi HEC Disini ada kawatnya Kita buka dulu Ada kawat-kawatnya Kita langsung buka guys Kalau SHF kan Kayaknya nggak ada ya SHM sorry Kalau yang ini Super 7 Dia memang ciri khasnya Ada kawat-kawatnya Seperti ini Oke Langsung kita buka Gimana ya Kita tarik Kawatnya Oke Sudah lepas satu Oke Lepas dua Sekarang lengannya Lenggannya kita coba Oke Tiga lepas Dan lengan satunya Kita juga coba untuk lepas Oke Sudah terlepas semua Kita langsung tarik Kaiju nya Oh Yang good Disini ada Isolasi guys Kita buka dulu Kita buka terus Oke Apakah sudah bisa kita tarik Figurnya Sudah bisa kita ambil guys Lumayan berat guys Jadi Cekla Eh ceklaan You watch Pegangannya tuh cukup Antep guys Cukup berat Ini dia Penampakan dari Rose Biolante Dari Super Seven Wow Seperti tadi ya Bener untuk warnanya Dia kontras di bagian atas Tapi puyih di bagian bawah ya Apalagi kuning-kuning disini Itu harapannya Mestinya bisa Berwarna terang Tapi ternyata Dia itu Puyih banget Langsung saja Kita lihat dari Sclap dan paintingnya Tadi sudah kita singgung Intinya untuk Sclaptingnya Tetap kurang deep guys Jadi kayak dimensinya Kurang dapet guys Kurang dapet Terus terang Super Seven itu mestinya Balik lagi Desain untuk Figur-figur Barat aja Gak usah main ke kaiju Karena Tanggung banget guys Dengan harga segini Terus kemudian dengan Sclapting seperti ini Itu kayaknya Masih kurang worth guys Kalau bapak lihat ya Kecuali kalian memang Pengen koleksi Dan punya-punyaan doang Seperti itu Ini dia Terus bagian sini Juga sayang banget Harusnya warnanya terang Tapi kalau kita pegang Uh Disini empuk guys Ih ini ngeri banget ya Ini empuk banget nih Kayak jantungnya disini tuh Empuk guys Yang mengingat ini adalah Kaiju yang Proses kelahirannya itu Sangat mengerikan Ada sel dari Godzilla Bunga Dan manusia Jadi dia tuh Mengembangkan Atau menggabungkan Berbagai spesies Dari tanaman Binatang Sampai ke Manusia Mestinya dia juga punya Kecerdasan yang lebih bagus Daripada Godzilla guys Mestinya ya Karena bapak Terus terang belum nonton Yang serial Episode yang Ngebahas tentang Biolante Oke Ini bagian bawah guys Kalian bisa lihat Bagian bawahnya tuh Seperti ini Jadi dalamnya Agak kopong Ini mestinya Bagusnya bisa dipasang Lampu guys Tapi ternyata Kayaknya Gak ada Untuk lampu ya Jadi memang Gak bisa Tapi bisa kita custom sih Kalau nganggur ya Terus di bagian belakang Itu seperti ini guys Tuh kalian bisa lihat ya Jadi gak cukup deep Untuk Sculptingnya Kurang dalam Nah dimensinya Kurang keluar Seperti ini Oke Terus berikutnya Kita langsung saja Cek di artikulasinya Ini artikulasinya Lumayan rumit guys Bapak juga gak tau Ah dari kepala Wow copot Ternyata gampang copot Ini mulutnya Oh ternyata beda ya Dia bukannya dikit Yang satunya Bukannya lebih lebar Ini belum-belum Udah copot guys Dia menggunakan Ball joint Seperti ini Ah Oke Ternyata gampang copot guys Ini asli Aduh kesan pertamanya Gak seru sih Gak asik ya Belum-belum udah Protol guys Tuh gampang lepas Gampang lepas banget Oke Dia kita pasang Yang mulut terbuka aja Terus daun-daunnya Disini apakah Ah ada artikulasinya guys Jadi masing-masing Daun ini dia Mestinya bisa dicopot Oh iya bisa dicopot Dan dia bisa digerak-gerakin Sesuai Kemauan kita Tuh Untuk daun-daunnya Lumayan artikulasinya Oke lah ya Untuk daun-daunnya Cukup fleksibel Kemudian untuk lengan-lengannya Ini bapak juga bingung Ini nyambungnya ke belakang Ini bisa kita Aduh bisa copot guys Ya ampun Ini gampang copot banget guys Gimana gak emosi guys Kalau kita mau bikin poso-poso Gampang lepas banget Oke lanjut Terus kemudian di bagian ini Ada gerak-gerakannya juga Ada artikulasi Disini juga ada artikulasi Mestinya artikulasinya Lumayan guys Cuma terus terang Untuk joinnya dia Karena cuma colokan Gini doang Jadi dia gak cukup kuat Ketika dia ditempelin Di badannya Mengingat ini Apa ya Apa nih ya Ranting-rantingnya Itu dia panjang Jadi mestinya berat ya Nah itu dia Dia gampang copot banget guys Terus berikutnya Disini ada lengan yang lain Sama Ada artikulasinya disini Lalu di bagian lain Gak ada yang disini Cuma satu guys Yang paling bawah juga Artikulasinya di bawah Di bagian bawah Di atasnya gak ada Lalu disini juga sama Artikulasinya cuma di bawah Disini juga sama Cuma di bawah Bisa digerak-gerakin Tapi Cuma satu artikulasi Wow copot lagi Guys Oke Terus lanjut Terus di bagian sini Ada lenganya guys Nah ini lengan sama Jadi dia ada Artikulasi disini Kemudian di bagian sini Ada artikulasi juga Dan di bagian Agak atas Juga ada artikulasinya Ini mulutnya Bisa digerak-gerakin Walaupun gak maksimal guys Gerakannya gak maksimal Terus terang gak maksimal Dia terlalu berat Jadi dia ngelewer terus guys Nah Itu dia Yang satunya Ini lepas Dari boxnya sudah lepas Kita coba pasang disini Oke Akhirnya terpasang Dan Lepas lagi Ini betul-betul Bikin Kesabaran guys Teknik melatih Kesabaran Main biolante Dari Super 7 Sorry ya Super 7 Oke Ini dia untuk Mulutnya Ah Lepas lagi Biarin aja Kemudian di bagian badannya Apakah ada artikulasi Ternyata ada disini Artikulasinya Cuma putar-putar doang Seperti ini Apakah bisa 360 Wow Ternyata bisa 360 guys Bisa putar balik guys Nah Seperti itu Yang lainnya Gak ada artikulasinya Ya Begitu saja artikulasinya Terus untuk bahannya Ini kayaknya dari plastik guys Tuh Kalian bisa denger ya Jadi bukan dari Vinyl kayak biasanya Ya Dan plastiknya itu Beda dengan SH Monster Art Kalau kita disini Lihat ada Godzilla SH Monster Art Plastiknya itu Padet Coba kalian dengerin ya Padet kan Nah Itu dia Jadi beda banget sih Memang beda Tapi harganya Overpriced guys Terus terang ini Overpriced Ya mungkin kalian bisa Tunggu orang-orang Yang jual second Harganya semoga Rada melorot ya Rada merosot Supaya terjangkau Karena ini Overpriced Kali lagi Dengan Figur kualitas Kayak gini guys Ini bapak Sampai Bener-bener Gak ngerti Mau nge-review Tapi ternyata Banyak Banyak gangguan Copot-copot terus Oke Dah itu dia guys Untuk Biolante yang versi rust Sebenernya bapak Suka banget Dengan figur ini Karena unik guys Tapi karena Ini juga produknya Kurang oke Jadi ya Begitulah Ini kalian bisa Pasang-pasang ya Untuk tangannya Tadi bisa dilepas Misalkan disini ya Semoga masih bisa Bersahabat Kita lepas Oke Kita pasang yang Versi ini Lepasannya Dan ini yang juga Lepasan Jadi sudah patah Kesannya Seperti itu Nah Itu dia guys Ini sebenernya Asik sih buat main ya Cuma sayang Banyak keterbatasan Di produk Super 7 ini guys Ya Bagian terakhir Kita langsung saja Cek Ketinggiannya guys Ups Copot sampai ke bawah Disini sudah ada SS Monster Art guys Untuk Godzilla Tahun berapa nih 2004 atau 2002 ya Saking banyaknya Godzilla nya Sampai lupa guys Ini Versi tahun berapa Nah kalau kita bandingkan Mestinya ini comparable guys ya Jadi cukup bisa dibandingin Dan ini cukup sepadan Karena memang Biolante itu Saiznya lebih gede Daripada Godzilla guys Terus kalau kita penasaran Bandingin dengan Ultra Hero Series Ya pastinya Dengan si bocil guys Seperti ini tingginya Kalau SF seperti apa Nah disini Kebetulan ada Ultraman Favoritnya bapak Salah satunya Dari Taiga Nah Titas Tingginya tuh Seperti ini guys Oke ini dia guys Pembahasan dari bapak Untuk Super 7 Rose Biolante Yang ternyata Bikin bapak Rada-rada Emosi Dan semakin sabar Mestinya saat ini Gimana menurut kalian Silahkan Tulis pendapat kalian Di komen Tetap support Kelvin Channel Dengan cara like Dan subscribe Kelvin Channel Bye 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 Selamat datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton